selamat menikmati teman juga Bapak selaku dosen pendidikan agama Islam kami dari kelompok satu dengan anggota saya sendiri Indriyanti Istiawan Kristiadi Sadamulyadi Neng Siti Nurma dan Zidas dan Zidan Bagus Putrianto akan membahas tentang hukum dalam Islam apakah presentasinya sudah ada belum baik yang pertama ada pembahasan soal konsep hukum dalam Islam yang akan dijelaskan oleh teman kami yakni Kristiadi Sadamulyadi kepada Sadam kami persilahkan mungkin masih terkendala sinyal sadam oke baik saya back apa atau gimana silahkan hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukalaf yakni orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diakini yang mengikat bagi semua pemeluknya hukum Islam dapat diartikan juga dengan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amalia atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya setelah konsep hukum dalam Islam tadi selanjutnya ada tujuan hukum Islam para ulama usul fikir sering menggunakan istilah tujuan hukum Islam dengan makosid al-syariah makosid al-syariah adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama yaitu pada hakikatnya adalah sama dengan pengertian tujuan hukum Islam tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni yang pertama dari segi pembuat hukum atau Tuhan pembuat petunjuk pelaksanaan hukum bagi utusannya dan yang kedua adalah penemu, perumus, dan pelaksanaan hukum Islam itu sendiri yakni umat manusia kalau dilihat dari segi yang pertama yakni pembuat hukum atau Tuhan pembuat petunjuk pelaksanaan hukum bagi utusannya tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah daruriyat yang berarti primer dan hajiat yang berarti sekunder lalu apa yang dimaksud primer, sekunder, dan tersier tadi? kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar terwujud kebutuhan yang bersifat primer ini meliputi kepentingan agama jiwa, akal, keturunan, kemuliaan, dan harta lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer dan yang terakhir ada kebutuhan tersier yang bersifat opsional yakni kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat kemudian dari segi yang kedua yakni penemu, perumus, dan pelaksana hukum Islam itu sendiri yakni umat manusia tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu juga memperoleh keberkahan hidup karena hidup dengan baik dan benar sesuai kehendak pembuat hukum yakni Allah SWT oleh karena itu tujuan hukum Islam yakni memelihara kehidupan manusia agar tetap di jalan yang benar kemudian ada 6 aspek pemeliharaan kehidupan manusia yang baik sebagai tujuan dari hukum Islam pemeliharaan yang pertama yakni ada pemeliharaan atas keturunan hukum syariat Islam mengharamkan seks debas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan dengan demikian seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya yang kedua ada pemeliharaan atas akal dimana hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukan dan melemahkan ingatan seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu yang ketiga yaitu pemeliharaan atas kemuliaan syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain hal ini tentu saja untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya yang keempat ada pemeliharaan atas jiwa hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar dalam Islam nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya yang kelima ada pemeliharaan atas harta syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain dan yang terakhir ada pemeliharaan atas agama hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam akan tetapi Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya kemudian selanjutnya ada prinsip hukum Islam yang akan dijelaskan oleh teman kami yakni Zidan Bagusutrianto juga Neng Siti Nurma kepada Zidan dan Neng Siti Nurma kalian persilahkan selanjutnya prinsip hukum dalam Islam prinsip hukum dalam Islam terbagi menjadi tujuh yang pertama prinsip tawhid prinsip kehadilan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar prinsip toleransi prinsip kemerdekaan atau kebangsaan prinsip persamaan atau egalit yang terakhir prinsip al-ta'aww yang pertama ada prinsip tawhid prinsip tawhid ini menyatakan bahwa semua manusia di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tawhid dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud diantara tujuan tersebut adalah ibadah prinsip ini dipahami dari firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 60 yang artinya katakanlah hai ahli kitab marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu bahwa tidak kita tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak dan tidak kita persekutukan dia dengan suatu yang tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka taksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah berdasarkan prinsip tawhid ini maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerah dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepadanya prinsip ini juga menghendaki dan memposisikan suatu menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah yaitu Quran dan Asunah barang siapa yang tidak menghukumi dan hukuman dengan hukuman Allah maka orang tersebut dapat orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kapir dan jelim dan fasik sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 44 dan 44, 45 dan 47 yang kedua ada prinsip keadilan dalam banyak ayat Allah menetapkan hambanya untuk berbuat adil diantaranya adalah surat Al-Ma'idah ayat 8 Al-Hujurat ayat 9 kata Al adalah dalam Al-Quran adalah sinonim Al-Nifan atau keseimbangan atau kemodernisasi dan Al-Qis yang berarti keadilan keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri hubungan antara individu dengan masyarakat hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip modernisasi modern moderasi dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu atau sahih likuli zaman wamakan yakin yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam atau murunah dan kemudian dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan yaitu perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit yang ketiga ada prinsip amar makruf nahi mengkar menurut hasbi bin ashidgi prinsip ini dilihat dari peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang kemena-mena apalagi yang menyalahi dengan hukuman Islam pengkategorian amar makruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan nalaran logis juridis terhadap konteks di mana persoalan hukum telah terjadi baik selanjutnya ada prinsip kemerdekaan atau kebebasan prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan tetapi berdasarkan penjelasan demonstrasi dan argumentasi di mana kebebasan disini mencakup kebebasan individual dan kebebasan komunal contoh dari kebebasan individual seperti kebebasan bertindak berekspresi dan berimaginasi kemudian ada kebebasan komunal di mana kebebasan komunal ini mementingkan kebebasan bersama rakyat tata umum karena masyarakat tersebut memegang nilai agama moral dan tradisi yang kuat baik antara kebebasan individual dan kebebasan komunal keduanya tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahan umum akidah dan lain-lain firman Allah dalam surat al-baqorah ayat 256 yang berminyi Bismillahirrahmanirrahim dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpelang kepada bubul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui selanjutnya ada prinsip persamaan atau egalit prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah atau al-sahifah yakni prinsip Islam yang menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakan dan mengontrol sosial tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis bukti konkreta di prinsip egalit dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia dalam konteks sesama muslim Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum tidak ada yang dizolimi atau diuntungkan dengan alasan apapun Rasul dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajang kecuali amalannya hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut equality before the law atau persamaan dihadapan hukum yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dengan tanpa pengecualian sejak 14 abad tahun yang lalu kemudian ada garansi egalit dalam Al-Quran ini terdapat dalam Quran Surat Al-Fujurat ayat 13 juga Surat Al-Isra ayat 70 kemudian ada prinsip atau awun prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip Tauhid terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan prinsip ini mengendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan prinsip ini merupakan satu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh umat islam pengabahan ini disebutkan oleh pemberkuan yang istihad oleh sebagian tukoha yang bertakli kepada warisan lama menghilangkan kemasalahan masyarakat dengan aneh macam adat istiadatnya Allah SWT berpilman dalam Quran Surat Al-Mujadal ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yang artinya hai orang-orang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa permusuhan dan berbuat berhak kepada Rasul dan bicarakan tentang membuat kebajikan dan takwa dan bertakwa kepada Allah SWT yang kepadanya kamu akan dikembalikan prinsip toleransi eh udah-udah yang terakhir ada prinsip toleransi prinsip toleransi yang dikehendaki islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlenggarin hak-hak islam dan umatnya tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama islam wahbah al-zuhayli memaknai prinsip toleransi tersebut pada tekeran penerapan ketentuan Al-Quran dan hadis yang menghindari kesempitan dan kesulitan sehingga seseorang tidak punya alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum islam dan mengikut toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum islam baik muamah sipil hukum pidana ketentuan peradilan dan lain sebagainya tasamu atau toleransi dalam hukum islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar hukum dan damai tasamu yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Quran surat al-muntah hanya ayat 8 dan juga ayat 9 baik setelah prinsip-prinsip tadi selanjutnya ada sumber hukum-hukum ini sumber hukum-hukum islam sumber hukum islam dibagi menjadi empat yaitu Al-Quran Al-Hadis Wijma dan Qiyas Al-Quran dapat diartikan dengan sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir yaitu nabi Muhammad salallahu alayhi wasalam melalui malaikat Jibril Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah larangan anjuran kisah islam ketentuan hikmah dan sebagainya Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat yang kedua yaitu Al-Hadis Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan maupun perilaku beliau di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah maka dapat berarti segala perkataan atau sabda perbuatan ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam mungkin teman-teman familiar dengan Al-Quran dan hadis lalu kemudian apa itu ijma dan kiyas ijma dapat diartikan dengan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atau sebuah perkara dalam agama dan ijma yang dapat dipertanggungi jadi di zaman sahabat tabiin tabiin yakni setelah tabiin karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat dan yang terakhir yakni kiyas kiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut artinya jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya selanjutnya ada macam-macam hukum Islam yang akan dijelaskan oleh teman kami yakni Kristiyadi Sadam Mulyadi kepada Sadam kami persilahkan sebelumnya mohon maaf untuk tadi ada kendala sini apa jadi tidak bisa saya minta mohon maaf ya baik kita lanjutkan saja ke materi yang berikutnya yakni adalah macam-macam hukum Islam macam-macam hukum Islam dibagikan menjadi lima yaitu yang pertama wajib yang kedua sunnah yang ketiga haram yang keempat makhruh dan yang terakhir mengubah apa itu wajib wajib yaitu sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa contoh ibadah yang diwajibkan bagi muslim antara lain adalah olat imawaktu puasa di bulan ramadhan membayar jakat dan lain sebagainya jika dibagi lagi saya dapat dua pembagian sifat hukum wajib yaitu padu ayin yaitu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim yang memenuhi syarat tanpa terkelu padu kifayah yaitu hal yang harus dilakukan oleh muslim mukalaf namun jika sudah ada yang melakukannya maka tidak menjadi wajib bagi yang lain contohnya adalah sholat jinajah yang kedua sunnah sunnah adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntunannya tidak sampai ketingkatan wajib contoh amalan sunnah yang diajukan dalam islam antara lain yaitu sholat duha puasa saninkamis makan dengan tanah kanan membaca dua ifritah saat sholat dan lain sebagainya jika dibagi lagi dapat dua pembagian yaitu cifat hukum sunnah yaitu sunnah muakat yaitu pukara amalan sunnah yang sangat diajukan oleh nabi muhammad sallallahu walaikum yang kedua sunnah gairu muakat yaitu pukara amaran sunnah yang hanya diajukan saja yang ketiga haram haram adalah sesuatu perbuatan jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala contoh perbuatan haram yang sangat jarang dalam ajaran islam antaraan adalah perbuatan maksiat seperti jina main judi fitnah makan daging babi mencuri membunuh adu domba dan lain sebagainya yang keempat makruh 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 adalah sesuatu perbuatan yang diasakan jika meninggalkan itu lebih baik daripada mengejakannya contoh perbuatan makruh yang sebaiknya dihindari antara lain adalah makan sambil berdiri atau berkumur saat sedang buat puasa yang terakhir mubah mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan agama antara mengejakannya atau meninggalkannya contoh perkara mubah yang diperbolehkan dalam misal antara lain adalah makan, minum, olahraga dan lain sebagainya baik setelah macam-macam hukum Islam tadi pokok bahasan selanjutnya yakni kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional yang akan dijelaskan oleh teman kami yakni Neng Siti Nurma kepada Neng Siti Nurma kami persilahkan baik terima kasih kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional nah untuk menjelaskan kontribusi atau sumbangannya ternyata peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai satu sumber pembentukan hukum nasional dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang tertentu nah pertama tadi dari sisi hukum Islam nah pertama itu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional seperti dalam perencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2005-2025 telah menetapkan bahwa hukum nasional harus dijiwai dan dilesari oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945 karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi randasan semua produk hukum di Indonesia terus selanjutnya ayat 2 selanjutnya ayat 2 dari mana sih itu oh silah pertama dari Pancasila adalah ketuhan yang maksa dan pasal 29 Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maksa nah selanjutnya ada ayat 2 dari pasal 29 yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan kenaga tersebut negara berkewajiban memfasilitasi setiap agama agar setiap pemeluknya bisa menjalankan praktik agamanya secara luasa nah yang kedua itu dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang hukum tertentu seperti contohnya itu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya terus juga ada pasal 3 ayat 2 yang seperti isinya itu kayak gini pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan nah yang kedua ada kompilasi hukum Islam kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI merupakan sebuah kumpulan dari hukum materi yang dijadikan pedoman bagi para pihak dalam pengambilan putusan di peradilan agama meskipun dasar hukum pemberlakuan KHI ini tidak berbentuk undang-undang melainkan sebuah institusi instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara di lakukan peradilan agama yang ketiga ada undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat undang-undang ini mengatur tentang tata cara mengelola zakat yang baik agar tidak terjadi penyimpangan ketentuan tentang zakat secara terperinci telah diatur dalam beberapa buku fikir akan tetapi yang menyakut tentang manajemen pengelolaan dan distribusi belum diatur secara lengkap undang-undang pengelolaan zakat ini merupakan wujud kontribusi hukum Islam dalam ikut tata meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di samping masalah zakat juga diatur tentang infak dan sodako ya baik cukup sekian pemamparan materi dari kami terima kasih kepada bapak dan teman-teman semua yang sudah menyimak juga memperhatikan materi yang disampaikan oleh kami kelompok satu dengan seksama juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi selanjutnya apabila ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya harap dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat terima kasih selamat menikmati